Intro Oh, selamat sias Halo anak-anak Perkenalkan nama ibu Oma Kutani Demi Ibu akan mengajar kalian Mata pelajaran kita Atau yang dikenal dengan istilah Ilmu pengetahuan alam Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan kalian materi Gelap pada tumbuhan Nah, sebelum kita ke materi Ada baiknya kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan Masing-masing, berdoa Mulai Berdoa, selesai Anak-anak, jika kalian Mendengar bahwa hewan Ataupun manusia bergerak Sudah biasa Bagaimana jika tumbuhan itu bergerak? Panyaan ibu Apakah tumbuhan itu Bisa bergerak? Yang kedua Kenapa tumbuhan itu Bisa bergerak? Untuk menjawab pertanyaan ibu Maka simaklah Materi yang akan dibuat Sambilkan Gerak pada tumbuhan Yang dimaksud dengan Gerak pada tumbuhan adalah Suatu respon terhadap Rangsangan Baik dari luar Maupun dari dalam Tumbuhan itu sendiri Berdasarkan arah datangnya Rangsangan Gerak pada tumbuhan Dibedakan menjadi tiga Yaitu Gerak endonom Gerak higroskopis Dan gerak esionom Endonom adalah Gerak yang terjadi Akibat rangsangan Yang berasal dari Dalam sel Atau tubuh tumbuhan Untuk mengamati tumbuhan Hidrilla verticillata Kalian akan melihat Struktur seperti Dinding tembok Yang di dalamnya Terdapat butiran Bulat berwarna hijau Struktur tembok tersebut Merupakan sel daun Yang di dalamnya Terdapat cairan Yang disebut dengan Sitoplasma Di dalam sitoplasma tersebut Terdapat butiran Berwarna hijau Yang disebut dengan Kloroplas Kalian mengamati Kloroplas tersebut Secara cermat Maka kalian akan Melihat Kloroplas tersebut Bergerak Berkeliling Atau berotasi Di dalam sel Yang disebut dengan Gerak Siklosis Pergerakan tersebut Sebenarnya Terjadi akibat Gerakan aliran Sitoplasma Di dalam sel Gerakan ini Terjadi secara Spontan Dan berasal Dari dalam sel Tumbuhan tersebut Gerakan higroskopis Adalah Gerakan tumbuhan Yang terjadi Akibat Perubahan Kadar air Pada tumbuhan Contoh Dari gerak Higroskopis Adalah Pecahnya Buah polong-polongan Yang sudah tua Pernahkah Kalian melihat Pecahnya Buah polong Yang sudah tua Nah Ini terjadi Akibat Perubahan Kadar air Di dalam sel Sehingga Terjadi pengerutan Di bagian buah Yang tidak merata Dan membuat Buah polong Menjadi terbuka Yang dimaksud Dengan gerak Esionom Adalah Gerak tumbuhan Yang disebabkan Oleh adanya Rangsangan dari Luar tubuh tumbuhan Atau lingkungan Sekitarnya Gerak Esionom Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Gerak Tropisme Gerak Taksis Dan Gerak Nasti Gerak Tropisme Adalah Gerak Tumuhan Yang arah Geraknya Dipengaruhi oleh Datangnya Rangsang Dari luar Gerak Tropisme Ada lima Fototropisme Geotropisme Hidrotropisme Tigmotropisme Dan Kemotropisme Geotropisme Contohnya Gerakan Akar Menuju Ke pusat Bumi Hidrotropisme Contohnya Pertumbuhan Akar Menuju Sumber Air Kemotropisme Contohnya Gerakan Bulu Sari Menuju Sel Telur Gerak Tropisme Adalah Gerak Bagian Tumbuhan Yang dipengaruhi Oleh Rangsangan Cahaya Tigmotropisme Adalah Gerak Melilitnya Sulur Tumbuhan Pada Tempat Rambatnya Gerak Taksis Adalah Gerak Pindah Tempat Seluruh Bagian Tumbuhan Yang Arahnya Dipengaruhi Oleh Sumber Rangsangan Contohnya Gerak Taksis Pada Euglena Viridis Gerak Nasti Adalah Gerak Yang dilakukan Oleh Tumbuhan Yang Tidak Dipengaruhi Oleh Datangnya Rangsangan Contohnya Seismu Nasti Yaitu Gerak Pada Daun Putri Malu Nah Bagaimana Materi Yang Sudah Ibu Sampaikan Tadi Apa Kalian Sudah Mengerti Nah Sekarang Jika Kalian Sudah Paham Ibu Akan Memberikan Kalian Tugas Nanti Ibu Akan Kirim Link Di Bawah Kalian Tidak Menjawab Pertanyaan Tersebut Pada Bukum Yang Sudah Ibu Bagikan Baik Sekian Penyampaian Dari Ibu Selamat Belajar Tetap Semangat Semoga Sukses Terima